Pemirsa kita mulai kabar pertama, 5 ruko di Jalan Kemakmuran, Sukmajaya Depok, Jawa Barat terbakar pada Jumat malam. Belum diketahui secara pasti penyebab dari kebakaran tersebut, namun api diduga berhasal dari sebuah gerai makanan di tengah ruko tersebut. Kobaran Sejago Merah melahap 5 ruko yang berada di Jalan Kemakmuran, Sukmajaya Depok, Jawa Barat, di mana api diduga berhasal dari gerai makanan yang berada di area tersebut. Petugas pemadam yang tiba di lokasi terus berupaya mengendalikan api agar tidak meluas ke bagian samping dan juga pemukiman warga. Usai sekitar satu jam berjibaku, pihak pemadam pun berhasil menjenakan api dan hingga kini belum diketahui penyebab pasti terkait api. Masih pendalaman, jadi ada informasi api pertama dari toko kue Kediu, tapi nanti untuk lebih lanjutnya kita disikiki lagi. Ada berapa kios yang terdapat? Ya kurang lebih ada 5 kios, ada salah satunya ada warung bakso, juga ada toko kue dan informasi juga ada bengkel motor. Pak, ada sempat ledakan ini, dari mana ledakan-ledakan itu Pak? Ya ledakan-ledakan Cili itu mungkin dari kaleng-kaleng itu ya, karena ada bengkel, tapi suaranya pun tidak terlalu. Oli atau apa Pak? Bisa diperkirakan mungkin oli, karena memang bengkel motor. Nah nanti untuk lebih lanjutnya nanti biar di... Untuk pemadam sendiri Pak, berapa armada Pak kira-kira dikerahkan armada untuk memadamkan nanti Pak? Ya udah kelihatan kira-kira armada sekitar 6-7 tadi, karena udah mandiri kita.